Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Salum Om Swastiastu Para insan berpendaraan yang berbahagia Alhamdulillah, atas berkat rahmat yang maha kuasa Kita diberikan kesempatan untuk berkarya kembali Pada tahun anggaran 2019 ini Sudah seharusnya nikmat ini kita syukuri dengan jiwa yang baru Semangat yang lebih segar Serta motivasi yang lebih hebat Untuk melaksanakan tugas-tugas kita bersama Kembali pada awal tahun ini Kita menyelenggarakan sebuah kegiatan yang amat penting Yaitu Hari Bakti Perpendaraan Penyelenggaran Hari Bakti Perpendaraan Merupakan momen yang sangat berharga bagi kita semuanya Untuk melakukan refleksi dan introspeksi Atas capaian yang sudah kita raih Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian Untuk melihat kembali berbagai hal yang telah kita raih Kita evaluasi dan kita bersyukur kepada Tuhan Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Kita juga harus mengambil langkah-langkah ke depan Dengan terus berbenah dan senantiasa memohon pertolongan Dalam upaya meraih hal-hal yang belum sempat kita raih Hari Perpendaraan mengingatkan kita atas spirit dijen Perpendaraan Yaitu untuk berkontribusi bagi kemakmuran negeri ini Sebagai organisasi yang sudah melemati satu dekade Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam upaya mengawal keuangan negara Perubahan demi perubahan yang kita lakukan Sejauh ini sudah menuai hasil yang baik Dapat kita saksikan bersama lewat kerja keras kita semua Dan tentunya dengan pertolongan Allah SWT Pengelolaan keuangan negara kini semangat modern, prudent Serta memenuhi asas-asat good governance Namun demikian saya meyakini Kita semua sudah terbiasa untuk tidak cepat puas diri Tantangan pada masa depan saya yakini akan semakin banyak Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat Juga menuntut kepada kita Agar terus bergerak menyesuaikan diri Selama ini kita senantiasa berusaha Untuk memberikan yang terbaik dan melakukan itu semua dengan ikhlas Insya Allah kita dapat melewati itu semua dengan baik Para insan perbendaraan yang berbahagia Saya menyadari bahwa DGPP sudah semakin matang dalam menjalankan visi Menjadi pengelola perbendaraan yang unggul di tingkat dunia Prestasi demi prestasi sudah banyak kita raih Tentu saja perlu kita ingat bahwa prestasi yang telah kita raih Jangan sampai membuat kita menjadi sombong Karena kesombongan terkadang melupakan kita pada usaha yang lebih keras Sebagaimana kata pepatah Semakin tinggi sebuah pohon Semakin kencang angin yang akan menerpannya Kelak kita dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih berat lagi Yaitu mempertahankan prestasi yang sudah kita raih Kita boleh berbangga diri Pada tahun 2018 Kita berhasil meraih kembali peridikat wajar Tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2017 Menjadi yang terbaik dalam survei pelayanan Pengguna layanan tingkat Kementerian Keuangan Berhasil mempertahankan peringkat terbaik dalam Survei Strategi Focused Organization Serta pada lomba implementasi pengarus utaman gender Kita meraih dua peringkat Yaitu satu peringkat untuk kantor pusat Dan beberapa peridikat untuk kantor daerah Selain itu Ada prestasi yang mungkin dipandang sebelah mata Tetapi sebenarnya sangat kentara dan penting Di antaranya yang dapat saya lihat dan rasakan sendiri adalah Keberhasilan kita untuk tetap melaksanakan tugas Dalam situasi kalut pasca bencana